Kepala pos pengamat 2 selokan Mataram di Dusun Kadi Rojo 1 Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Suparno menyebut Saat ini proses perbaikan dan penggantian sarana pendukung Guna memperlancar aliran air selokan Mataram di wilayahnya sudah mulai dilakukan Bahkan sebagian di antara sarana pendukung sudah selesai dikerjakan Yakni penggantian pintu sadap atau air dengan yang baru Tercatat sedikitnya 27 pintu sadap atau air dilakukan penggantian di sepanjang Mataram 2 Mulai dari Kapanewon Melati Depok hingga Kapanewon Kalasan Selain dengan pemasangan yang baru, pintu sadap atau air ini juga sudah dilakukan pengecatan Guna memperkuat material pintu sadap yang berbahan dari besi Sementara itu untuk pengerjaan bagian ambang basah atau sarana utama aliran air selokan Mataram Direncanakan akan dilakukan di beberapa titik Yaitu berupa pengangkatan material sedimen dan pasir batu yang masuk di saluran utama Karena adanya pembangunan jalan tol berupa pengurukan peninggian jalan Inspeksi saluran Mataram dari pasir batu tersebut Seperti diketahui sesuai nota, keputusan kesepakatan dengan dinas dan instansi terkait Saat ini aliran air selokan Mataram sudah dimatikan sejak 1 Oktober hingga 31 Oktober mendatang Dimatikannya saluran ini menyusul proses pembangunan pada bangunan ukir Baik di saluran Mataram maupun Vandervich